Cina merupakan salah satu negara yang mengambil sikap netral dalam konflik Rusia dan Ukraina. Gendatin demikian, Beijing tak segan untuk memperingatkan negara lain yang dianggap memperkeruh situasi perang. Negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menyampaikan pesan itu secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Keduanya bertemu di sela-sela konferensi keamanan Munich pada Sabtu pekan lalu. Wang Yi mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, Amerika Serikat seharusnya berkontribusi pada solusi dan penyelesaian konflik, bukan memperkeruh situasi. Pada kesempatan yang sama, Blinken juga memperingatkan Wang Yi. Dirinya meminta Cina agar tidak memberikan dukungan material kepada Rusia. Jika hal itu dilanggar, maka Cina akan menerima konsekuensinya. Seperti diketahui, Amerika Serikat menjadi negara terdepan yang mendukung Ukraina. Negara tersebut telah mengkelontorkan bantuan militer hingga miliaran dolar. Sementara Cina telah mengambil sikap netral meski negara itu menjalin hubungan baik dengan Rusia. Terima kasih telah menonton!